1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Proses eksekusi sebidang tanah yang berisi sebuah warung di kota Pariyaman berlangsung ricu. Pihak tergugat menghalangi petugas ketika hendak melakukan eksekusi karena dianggap cacat hukum. Suasana mulai memanas ketika jurusita pengadilan negeri Pariyaman membacakan hasil keputusan pengadilan negeri Pariyaman terhadap objek perkara di atas tanah seluas lebih dari 2.000 meter persegi. Pihak tergugat berusaha menghalangi petugas ketika hendak melakukan eksekusi. Kericuhan pun tak bisa dihindarkan. Beberapa anggota keluarga tergugat terpaksa dibawa keluar dari objek eksekusi. Setelah itu petugas mengeluarkan barang-barang dari dalam warung yang menjadi objek perkara. Tak terima atas eksekusi ini, pihak tergugat kembali berusaha menghalangi ketika alat berat hendak merobohkan bangunan. Namun upaya mereka kembali gagal karena ditahan dan dibawa petugas keluar dari objek perkara. Eksekusi dilakukan berdasarkan keputusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri Pariyaman terhadap perkara ini. Eksekusi itu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara berdata nomor 60 BDTG 2019 BN Pariyaman. Proses hukumnya itu sudah dari tahun 2019-2011. Pihak tergugat menilai eksekusi ini cacat hukum karena tidak ada transaksi jual-beli di tanah pusaka tinggi dan mengaku belum pernah menerima uang jual-beli atas objek perkara. Sengketa ini terjadi antara pihak penggugat atas nama Zahirman dengan Sarifah Alam sebagai pihak tergugat. Karena merasa dirugikan, pihak tergugat rencananya akan melakukan gugatan balik melalui PT UN dan pengadilan negeri Pariyaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman.